Kita masuk kepada karakteristik kreatif Yang pertama adalah kebutuhan gerak Artinya, di sini bisa Anda lihat Apabila pesan yang disampaikan menuntut unsur gerak sebagai faktor utama Maka media audiovisual seperti TV dan film merupakan media yang tepat Contoh gambaran tentang balap mobil Iklan kendaraan bermotor dan lainnya Karena dia kelihatan bergerak Menuntut unsur gerakan Maka TV dan film yang paling cocok Kemudian kebutuhan warna Apabila warna merupakan faktor yang ingin ditonjolkan dari suatu pesan Maka TV dan film dan majalah juga cocok digunakan Karena dia bisa menampilkan unsur warna Seperti keindahan alam, iklan film foto berwarna, kosmetika, chat Itu bisa ditampilkan dalam media TV Dia menonjolkan warna Yang ketiga adalah kebutuhan suasana Maksudnya apabila pesannya akan disampaikan Memberikan pendekaan pada faktor suasana Misalnya gambaran tentang semakin padatnya penduduk Kemacetan lalu lintas Maka media audio seperti radio Dan media audio visual seperti TV TV dan film lebih tepat Misalnya ingin menyampaikan suasana kemacetan Dalam sebuah jalan di negara kita Maka lebih tepat dengan menggunakan media radio atau media TV Sehingga bisa melihat suasananya Kemudian yang keempat Kebutuhan demonstrasi Artinya apabila pesannya disampaikan Menuntut adanya demonstrasi yang menggambarkan Tata cara, proses, atau hasil Maka media audio visual seperti TV dan film Lebih tepat Contoh Penjelasan tentang cara memasak suatu jenis masakan Membutuhkan demonstrasi Kalau Anda lihat di satu produk televisi Bagaimana sebuah jif ya Ahli masak itu mempraktekan Memasak sebuah masakan ya Dipraktekannya Sehingga itu ada unsur demonstrasinya Kemudian yang kelima adalah Kebutuhan deskripsi Kebutuhan deskripsi Apabila ya Pesannya yang disampaikan Memerlukan suatu urayan yang cukup eksplisit Komprehensif Sistematis Dan rinci Maka media cetak Seperti surat kabar Majalah Brosur Dan leaflet Lebih cocok Karena dia memiliki editorial Yang lebih baik Dibandingkan dengan media elektronik Contoh Adanya profil-profil Misalnya penjelasan tentang Kontrasepsi KB Profil perusahaan Dan produk-produk yang dihasilkan Kalau dengan Editorial yang lengkap Yang baik Maka bisa digambarkan deskripsi Deskripsi yang lebih detail Dengan menggunakan Media cetak tadi Seperti surat kabar Macalah Atau brosur Akan lebih detail Karena dia membutuhkan deskripsi Kalau kita menggunakan Radio Tidak detail Hanya Omong-omong saja Mungkin Hanya sepintas Atau sedikit Yang bisa kita ceritakan Tapi dengan Surat kabar Mungkin Diberi penjelasan yang lengkap Di deskripsi yang Lengkap Pada Brosur-brosur Kan anda bisa lihat Atau leaflet Ini lebih cocok Untuk Yang memerlukan Kebutuhan deskripsi Kemudian Selanjutnya Kita masuk Kepada Kegiatan belajar Keempat Atau bagian terakhir Daripada Modul 9 Kegiatan belajar Keempat Adalah Karakteristik Halayak Sebelumnya Kita harus Mengerti Terlebih dahulu Ya Mengerti dahulu Apa itu Halayak Ya Ya Disini Ya Halayak Dulunya Ya Dulu Ya Dulunya Halayaknya adalah Sekumpulan orang Yang terorganisir Dalam Tempat Dan waktu Tertentu Ya Datang Secara Sukarela Karena Memiliki Perhatian Yang sama Serta Tujuan Yang sama Ya Ini Dulu Ya Dulu Pengertian Halayak Sekumpulan orang Ya Ya Kemudian Dengan Berkembangnya Teknologi Atau Perkembangan Teknologi Maka Mengubah Konsepsi Halayak Dari Rumusan Awalnya Ya Nah Sekarang Ini Ya Konsepsi Konsepsi Halayak Adalah Ya Menunjuk Pada Sikumpulan Orang Yang Terbentuk Ya Sebagai Akibat Atau Hasil Dari Kegiatan Komunikasi Yang Dilakukan Jumlahnya Besar Tersebar Setelah Luas Dan Heterogen Ya Heterogen Itu Bermacam Macam Ya Atau Beragam Ya Dalam hal ini Ciri Sosioekonomi Dan Demografinya Ya Terpenuhi Itu Namanya Halayak Kalau dulu Hanya Pokoknya Sekumpulan Orang Yang Terorganisasir Beliki Tujuan Sama Ya Udah Itu Namakan Dengan Halayak Sekarang Berkembang Lagi Pengertian Halayak Tersebut Nah Nanti Kita Juga Memperlajar Tentang Karakteristik Halayak Ini Pengertian Halayak Terlebih Dahulu Nanti Bisa Anda Lihat Juga Di Modul Itu Pada Halaman 9.26 Itu Ada Pengertian Pengertian Halayak Di Itu Tapi Yang Penting Anda Ingat Bahwa Pengertian Halayak Itu Bergeser Pengertian Dari Konsepsi Semula Sesuai Dengan Perkembang Teknologi Yang Ada Kemudian Yang 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 Karakteristik Halayak Yang Bagian Terakhir Bagian Terakhir Dari Modul 9 Ini Ada Karakteristik Halayak Itu Ada 8 Pertama Halayak Sebagai Pengarah Informasi Halayak Sebagai Problem Solver Kemudian Halayak Sebagai Mediator Halayak Yang Mencari Pembela Pembela Kemudian Halayak Sebagai Anggut Kelompok Kemudian Halayak Sebagai Kelompok Kemudian Selera Halayak Halayak Sebagai Halayak Suatu Medium Halayak Sebagai Pengarah Informasi Artinya Begini Pada Dasarnya Proses Pengolah Informasi Yang Terjadi Pada Pihak Penerima Pada Halayak Bersifat Selektif Pihak Penerima Pesan Pada Berhadapan Dengan Bentuk Informasi Tentu Akan Melakukan Decoding Atau Pemeca Atau Inter Portasi Pesan Tersebut Maka Isi Informasi Akan Dapat Diserap Oleh Penerima Secara Utuk Atau Satu Bagian Informasi Isi Pesan Tersebut Mungkin Tidak Dapat Dicerna Karena Tidak Masuk Dalam Kerangka Pengetahuannya Jadi Intinya Dia Sebagai Penggarap Informasi Derajat 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 Pengolahan Informasi Ini Derajat Pengolahan Informasi Yang Didapatkannya Ini Tergantung Dalam Hubungannya Dengan Faktor Pendidikan Kalau Orang Yang Memiliki Pendidikannya Tinggi Maka Dia Memiliki Keinginan Tahuan Yang Tinggi Rasa Keinginan Tahuan Yang Tinggi Dan Cenderung Lebih Kritis Selektif Dan Banyak Pertimbangan Dibandingkan Dengan Latar Belakang Yang Berpendidikan Kemudian Kalayak Yang Sebagai Problem Solver Dia Jadi Bisa Menyelesaikan Sebuah Masalah Mereka Juga Berupaya Untuk Mencari Cara Penyelesaian Dari Masalah Tersebut Kemudian Kalayak Sebagai Mediator Jadi Pesan Tersebut Disampaikan Kepada Seseorang Atau Kalayak Tidak Hanya Berhenti Di situ Bisa Disampaikan Kepada Yang Lainnya Maksudnya Seperti Ini Pada Dasarnya Proses Menyebar Informasi Tidak Berhenti Pada Kalayak Sasaran Langsung Sebagai Barisan Pertama Arus Penyebaran Informasi Bisa Melalui Berapa Tahap Atau Barisan Jadi Dari Kalayak Tersebut Sebagai Mediator Sebagai Media Dia Juga Bisa Menyampaikan Kepada Bagian Selanjutnya Ini Yang Dinamakan Dengan Multistate Flow of Communication Model Kemudian Kalayak Sebagai Anggota Kelompok Kemudian Kalayak Sebagai Kelompok Kemudian Kalayak Selera Kalayak Kemudian Kalayak Sebagai Kalayaknya Suatu Medium Misalnya Yang Bagian Terakhir Ini Misalnya Anda Lihat Kalayak Sebagai Kalayaknya Suatu Medium Disini Dikatakan Boleh Jadi Sejumlah Orang Dalam Masyarakat Telah Menjadi Kalayak Yang Setia Dari Satu Atau Berapa Media Masa Tentu Tingkat Aktivitasnya Terhadap Media Tersebut Sudah Sedemikian Ketatnya Sehingga Sulat Sehingga Maaf Sehingga Sulit Untuk Beralih Dari Atau Berpindah Ke Media Masa Lainnya Ini Berhubungan Misalnya Si A Sudah Senang Berlangganan Dengan Majalah A Maka Sejak Berapa Tahun Yang Lalu Mungkin Sulit Bagi Si A Untuk Berubah Atau Berpindah Ke Lain Haji Atau Ke Majalah Yang Lainnya Oke Sudah Sekalian Sekarang Sudah Dua Jam Kita Ber Setelah Bertatap Muka Secara Online Kuliah Online Pada Hari Ini Pada Malam Hari Ini Kuliah Kita Berakhir Kuliah Kita Berakhir Dengan Modul 9 Dan Diharapkan Saya harapkan Kepada Yang Mengikuti Mata Kuliah Ini Supaya Tugasnya Yang Merasa Belum Lengkap Supaya Dilengkapi Sesuai Dengan Apa Yang Saya Berikan Informasikan Ya Oke Sekian Saja Saya Sudahi Dengan Wabilai Topik Widayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Selamat Malam Ya